ini saya petik melon ya guys karena yang besar kemarin udah dipetik sama papa mertua saya yang ini udah kuning ya kita nanti mau kupas liat dia enak gak ya sama kali tanam melon disini ya ini melon hey guys saya mau jemput suami saya karena beliau naik sepeda dan sepedanya banyalah bocor guys jadi saya harus jemput dia dia gak bisa terlalu jauh untuk sepedanya dituntun ya kalau bahasa jawanya sekitar 2 miles ya gak begitu jauh sih saya pake mobilnya mama mertua ini tadi saya ambil sayur di kebun jadi tangan saya masih kotor banget liat nih ya ampun anyway johan sama neneknya sama kakeknya jadi saya bisa jemput suami saya saya lebih suka ini ya mobil mobil saya suka sekali mobil saya polvo itu adalah mobil saya favorit saya ini mobil mama mertua saya ini adalah jeep ya ceroki yang mobil jeep ceroki dia kedua-duanya saya suka sekali ini ini mendung tiba-tiba matahari bersinar tiba-tiba mendung ini ini ada mobil di tengah jalan ini saya mau nyutir dulu ya guys ya bisa gas wat ini nanti saya ketemu gimana mas sepedanya bocor ya ini pemandangannya udah mulai kekuning-kuningan ya udah sampai sini ya jauh sih saya lagi mau taruh sepeda di belakang ya orang yang saya rescue si masnya udah selamat i'll say you're safe and sound rescue you thank you terima kasih terima kasih apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya saya seorang istri ibu dan saya juga kerja di rumah sebagai seorang psikoterapis dan kali ini kalian saya akan ajak kalian gimana sih bahasa saya saya akan ajak kalian memetik sayur ini namanya adalah chard ya atau bentuk sawi tapi bukan sawi saya sendiri kurang tahu tapi enak banget kalau di oseng-oseng menurut saya sih kalau orang sini bisa dimakan mentah seperti lettuce ya anyway ini tidak berapa banyak dan sudah sisanya dimakan kijang jadi ini bersemih lagi saya mau potong sebelum kijangnya datang ya anyway kita yuk petik-petik dan I will show you saya ada bawa gunting ya karena lumayan banyak biasanya saya pakai tangan juga gak apa-apa ya cuacanya hari ini lumayan mild tidak terlalu dingin ya dan tidak terlalu panas dan kita sisakan yang baby ya nanti dia akan membesar lagi kita bisa petik lagi gitu ini banyak tanahnya nanti kita cuci ya nyamuknya lumayan banyak gitu disini tuh kalau summer nyamuknya banyak kalau winter dingin kalian bisa lihat disini ambil potong-potong sayur jangan lihat si Johan anak saya lagi main sama neneknya sama metuah saya saya mau mau suami saya lagi olahraga belia ini habis hujan kuat semalam kayak storm gitu badai ya kalau bahasa inggrisnya badai itu kan storm ya hari ini hari sabtu tadi si sepak bulannya Johan di cancel karena badai sekarang cuacanya udah ganti panas lumayan panas ini yang sebelah sini guys petik ya cantik kan ya daunnya tuh ini organik lagi yang sebelah situ cukup untuk dioseng-oseng nanti guys makan malam ya yang sebelah sana sebelah sini dulu ini bagus karena dia nggak ada pesticida ya organik gitu ini cucinya harus bersih banyak tanahnya ya ini kayaknya bisa ditanam di pot kok guys kalau kalian mau ya lebih mudah atau kalau kalian punya loteng yang di lantai atas gitu yang kena sinar patahari bisa untuk tanam-tanam berkebun ya tanam sayur maksudnya lumayan banyak nih ini kuning nih kita nggak bisa makan ya terlanjur kuning ini enaknya digoreng sama udang ya dioseng-oseng oh ada belalang guys lihat nggak kalian ini belalang apa ya ini belalang apa ya cantik hijau sama nggak sama belalang Indonesia ya belalangnya orang Amerika sini makan sini belalang belalangnya juga mau makan sayur kita berbagi ya berbagi sama kijang kalau kalian posen di skip aja ya ini cuman peti-peti aja oh iya ini beach ya guys kita potong beachnya ah tangan saya merah tuh lihat beachnya kaya banget kalau peti beach itu ini lettuce ya tapi udah dimakan sama si kanci eh kanci linci ya tadinya banyak ini anyway saya mau move ke sana dulu ya ini saya petik melon ya guys karena yang besar kemarin udah dipetik sama papa mertua saya yang ini udah kuning ya kita nanti mau kupas lihat dia enak nggak ya pertama kali tanam melon disini ya ini melon oh baunya seger banget guys kayak belewak gitu lumayan ini ada timun ya kita petik timun lumayan ini dari kebun ya mau petik timun lagi kayaknya ini kacang buncisnya nggak habis-habis guys udah saya bilang kan kalau kalian tanam kacang buncis itu panenya terus menerus juga ini sama kacang buncis itu bisa kenyang makan buncis sama juga ini meskipun daunnya udah pada dimakan kijang tetep aja berbuah dia terus ini rumputnya udah lebat kita nggak urus ya kita nggak urus ya karena udah mulai mamu simpol dia nanti dia juga mati ya anyway ini sebelah sini ini saya mau oseng-oseng nanti ya sayang ini nanti nggak kepetik ya tuh kan lumayan ada yang hijau-hijau ada yang kuning-kuning yang sini lebih lebat lagi tuh kacang buncisnya mereka besar lumayan tapi dia belum terlalu tua kalau terlalu tua itu agak susah kayak alot ya katanya kalau kita makan daging alot kalau kacang buncis bukan alot yang di bawah sampai sini juga saya kepingin sekali makan acar kuning ya nanti saya harus cari resepnya bisa bikin acar kuning sama timun terus yang sebelah sini masih lumayan terus kita pergi yang sebelah sini ini dia oke udah cukup ya tapi ini udah harus dipetik kalau nggak dipetik nanti dia tua nggak enak anyway ini cukup kacang buncisnya segini yang saya tuh punya labu oyong ya tapi buahnya belum itu belum berbuah bang belum gede ya saya tunggu-tunggu jangan-jangan nanti sudah musim beku dia belum berbuah lagi kemarin ada kok apa buahnya saya mau tunjukkan kalian dimana ya masa hilang dimakan sama apa ini kan labu oyong ya eh lihat kalian itu ada ada babynya labu oyong lah kalian lihat aduh berapa lama dia akan berbunga akan tumbuh ya saya ingat di Thailand orang makan daun dan yang muda dan batang muda yang begini dimakan ya di Thailand dibikin oseng-oseng saya kurang tahu kalau di Indonesia saya belum pernah makan ya saya mau lihat lagi kalau ada labunya yang tumbuh ya wah ada ulatnya guys geli ini labu oyongnya ada ulatnya begini ih aku tuh paling takut kalau ada ulat ya ampun ini ada ulatnya gimana cara mengeluarkan biar tidak makan labu oyong saya ya come on oh there you go ada dua labu oyong mana lagi mana lagi kayaknya ada lebih dari dua labu oyong saya gak ada ini ini pohonnya ya cuma dua aja guys labu oyongnya ini kentang kentang mau cabut satu kentang ratanya belum siap kalau daunnya belum kuning ya saya coba ini cabut satu lagi ini dia lumayan untuk bikin untuk masak asop ya ini gak begitu banyak maksudnya cuma segitu ya oh ini ada lagi bersembunyi dia cuma itu aja guys kayaknya kentangnya kurang dalam ya tanamnya ini kurang dalam anyway kita ambil timun kalau masih ada timunnya ya ada timun kamu ambil timun tuh banyak sebenarnya tuh disitu ada tuh kita biarin agak besar ya lumayan besar dah semua ambil tomat untuk bikin oseng-oseng nanti tomat udah masak guys tuh lumayan kan tangan saya kotor banget anyway ini sampai kepenuhan tadi saya pikir saya mau ambil sedikit aja dari kebun eh udah penuh begini ternyata timunnya banyak lagi ini ada situ ada masih banyak lagi timunnya disitu ada lagi ada lagi sebelah sana sebelah situ sebelah situ saya mau ambil yang agak ketuaan biar dia gak tua di pohon masih terlalu banyak timun ya ampun guys kalau kalian tanam timun ini gak bakalan ke kekurangan makan maksudnya pasti berbuah tuh anyway nah itu ada tomatnya di sebelah situ sebentar lagi dia akan udah kering ya saya mau panen dia dan keringin dan taruh dalam botol ya terus saya hari ini mau ambil sedikit apa ini basil untuk masak masak tuh banyak basil saya banyak sekali hmm baunya sedap banget kalau beli di toko segini di grocery store bisa 3 dolar guys mahal banget disini jadi kalau tanam sendiri itu lebih murah kalau orang jawa bilangnya ramban ya bahasa indonesianya ramban apa ya bahasa inggrisnya saya juga kurang tahu bahasa jawa itu benar-benar kaya dengan vocabulary anyway sampai sini dulu ya guys berkebun dengan saya semoga kalian suka lihat kebun saya yang sudah hampir punah karena musim gugur sudah mau datang anyway kalau kalian suka silahkan like dan subscribe akan saya lanjutkan vlog-vlog yang lain dan semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan senantiasa bye-bye dikoneksi dikoneksi sama pedanya di situ dikoneksi 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 dikoneksi